Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat Ada seorang wanita pensina lalu membunuh anak dari hasil sinanya dan ketika ingin bertaubat di hadapan Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa mengusirnya Namun tiba-tiba Jibril datang ke Nabi Musa alaihi salam untuk menerima taubat wanita itu dan Jibril berkata Ada dosa yang lebih besar dari perbuatan wanita itu Namun apakah perbuatan itu sampai-sampai dosanya lebih besar dari perbuatan dosa perempuan itu yang telah berzina dan membunuh anak dari hasil sinanya itu Simak terus video ini untuk mengetahui selengkapnya Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik-klik bagikan video ini sebagai sarana dakwar bagi orang lain Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru Pada suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam terlihat seorang wanita dari kalangan Bani Israel berjalan terhuyung-huyung pakaiannya yang serbah hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam Tudung kepalanya menutup rapat hampir seluruh wajahnya yang tanpa hiasan muka dan perhiasan yang menempel di tubuhnya Kulitnya yang putih bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kisan kepedihan yang telah menggoyak hidupnya Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihi salam diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam Maka tiba-tiba terdengarlah ucapan dari dalam rumah Silahkan masuk Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk Ia duduk di hadapan Nabi Musa alaihi salam sambil matanya terus melihat ke bawah Akhir matanya berderai tatkala Ia berkata Wahai Nabi Allah, tolonglah saya Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya Apakah dosamu, wahai wanita Tanya Nabi Musa alaihi salam Dengan keadaan yang terkejut Saya takut mengatakannya Jawab wanita cantik itu Katakanlah, jangan ragu-ragu Dasak Nabi Musa alaihi salam Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita Saya telah berzina Kepala Nabi Musa terangkat Hatinya tersentak Perempuan itu meneruskan perkataannya Dari perzinaan itu Lantas saya hamil Setelah anak itu lahir Langsung saya cekik laharnya Sampai mati Ucap wanita itu Seraya menangis sejadi-jadinya Mata Nabi Musa alaihi salam pun Berapi api Dengan muka geram Ia mengusir perempuan celaka itu Perempuan celaka kamu Pergi kamu dari sini Agar siksa Allah Tidak jatuh ke dalam rumahku Karena perbuatan kejimu Pergi Teriak Nabi Musa alaihi salam Sambil membalingkan mukanya Karena jijik terhadap perempuan itu Perempuan berwajah ayu itu pun Merasa seakan Akan hatinya bagaikan kaca Terbentur batu Ketika mendengar Ucapan Nabi Musa alaihi salam Hancur lulu Namun Segera bangkit Dan melangkah surut Dia menangis teranggu-anggu Dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihi salam Ratap tanisnya Amat memilukan Ia tidak tahu Harus kemana lagi Hendak mengadu Bahkan dia tak tahu Kemanakah kakinya Untuk melangkah Bila seorang Nabi saja Sudah menolaknya Bagaimana pula manusia lain Bakal menerimanya Terbayang olehnya Betapa besar dosanya Betapa jahat perbuatannya Namun sepeninggalnya Malaikat Jibril Turun mendatangi Nabi Musa alaihi salam Sang malaikat penyampai Wahyu itu Lalu berkata Mengapa engkau menolak Seorang wanita Yang hendak bertobat Dari dosanya Tidakkah engkau tahu Dosa yang lebih besar Daripadanya Nabi Musa terperanjat kaget Dosa apakah Yang lebih besar Dari kekejian wanita Pengzina Dan pembunuh itu Maka Nabi Musa alaihi salam Dengan penuh rasa Ingin tahu Bertanya kepada Jibril Betulkah Ada dosa yang lebih besar Daripada Perempuan yang hina itu Ada Jawab Jibril Alaihi salam Dengan tegas Dosa apakah itu Tanya Nabi Musa Alaihi salam Yang kian keliru Orang yang meninggalkan Solat Dengan sengaja Dan tanpa menyesal Orang itu dosanya Lebih besar Daripada perbuatan Wanita itu Seribu kali Kata Jibril Alaihi salam Mendengar penjelasan itu Nabi Musa Alaihi salam Kemudian memanggil Wanita tadi Untuk menghadap Kembali kepadanya Ia mengangkat tangan Dengan khusyut Untuk memohon Kampunan Kepada Allah Untuk perempuan tersebut Nabi Musa Menyadarinya Orang yang meninggalkan Solat Dengan sengaja Dan tanpa penyesalan Adalah sama saja Seperti Berpendapat bahwa Solat itu Tidak wajib Dan tidak perlu Atas dirinya Berarti seakan-akan Ia menganggap Premel Perintah Allah Bahkan seolah-olah Menganggap Tuhan tidak punya hak Untuk mengatur Dan memerindah hambanya Ketika Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Bermikrak Oleh malaikat Jibril Diperlihatkan Suatu kaum Yang membenturkan Kepala mereka Pada batu Setiap kali Benturan itu Menyebabkan Kepala mereka pecah Kemudian mereka Kembali kepada Keadaan semula Dan mereka Tidak terus berhenti Melakukannya Lalu Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Bertanya Siapakah orang ini? Wahai Jibril Jibril menjawab Mereka ini Orang yang berat Kepalanya Untuk menunaikan Sholat Fardu Hadis Riwayat Tak Berani Dan inilah Gambaran dosa Bagi orang yang Meninggalkan sholat Jika satu kali Meninggalkan sholat subuh Maka akan dimasukkan Kedalam neraka Selama 30 tahun Yang artinya Sama dengan 60 ribu tahun Di dunia Satu kali Meninggalkan sholat suhur Maka dosanya Sama dengan Membunuh seribu orang Umat Islam Satu kali Meninggalkan sholat asar Maka dosanya Sama dengan Menutup ataupun Meruntuhkan kabah Satu kali Meninggalkan sholat maghrib Maka dosanya Sama dengan Bersina dengan Orang tuanya sendiri Dan satu kali Meninggalkan sholat isa Maka akan Tidak akan Diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal di bumi Atau di bawah langit Serta makan Dan minum Dari nikmatnya Allah Dan demikianlah Kisah Nabi Musa Alahi Salam Dan perempuan Panjina itu Dan ancaman Bagi orang-orang Yang meninggalkan sholat Dan mudah-mudahan Kisah ini Menjadi pelajaran Berharga Bagi kita semuanya Amin Yarabal Alamin Walau Alam Bishowab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton